Sikap Su Chen tulus dan tidak terlihat palsu Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing menganggup puas dan berkata, Mem, kamu memiliki tekad dan keberanian yang besar. Kamu tidak kehilangan muka demi ayahmu. Anda layak diajari, masa depan Anda cerah. Mengatakan ini, dia melambaikan tanaman merambat berduri dan mencambuk punggung Su Chen, tidak terlalu keras atau terlalu ringan. Api kemasan melonjak dari telapak tangannya dan membakar tanaman merambat menjadi abu. Baiklah, bisakah kamu melepaskan ikatan di hatimu sekarang? Su Chen tersenyum penuh semangat dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Terima kasih, Tuan Mudaji. Su Chen sangat berterima kasih. Ji Tian Xing menganggup dan melambaikan tangannya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk mengenakan pakaian Anda. Jangan biarkan para pelayan melihatmu dan menyebarkan rumor apapun. Juga, beritahu ayahmu bahwa aku berencana meninggalkan Sunset City besok dan kembali ke Gunung Luoshen. Su Chen terkejut dan bertanya dengan cemas, Tuan Mudaji, Anda baru tinggal di Sunset City selama beberapa hari. Ayah saya belum menjamu Anda secara resmi. Sekarang setelah Anda menyelamatkan tambang ilahi matahari terbenam dan memberikan kontribusi yang besar, Ayah saya dan penduduk kota harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi agar ayahku bisa? Ji Tian Xing melambaikan tangannya. Itu hanya judul kosong. Jangan khawatir. Ayo. Su Chen tidak bisa membujuknya lebih jauh. Dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan pergi. Setelah meninggalkan Pain Kourtyar, dia mengenakan jubah emas dan mahkota giyoknya dan bergegas ke ruang konferensi untuk melapor kepada Kaisar Su Cicang Yun. Di dalam ruang konferensi, Kaisar Su Cicang Yun dan para jenderal sedang mendiskusikan masalah militer penting. Mendengar laporan Su Chen dan mengetahui bahwa Ji Tian Xing akan pergi, Kaisar Su Cicang Yun dan para jenderal terkejut dan cemas. Mereka tidak menyangka Ji Tian Xing akan pergi secepat ini. Kaisar Su Cicang Yun buru-buru mengakhiri pertemuan dan memimpin para jenderal keluar dari Aula Utama, menuju halaman Pohon Pinus. Pada saat yang sama, berita kepergian Ji Tian Xing dengan cepat menyebar ke seluruh istana Cicang Yun dan ke Sunset City. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing menyelesaikan persiapannya dan bangkit untuk meninggalkan halaman Pohon Pinus. Dia baru saja berjalan ke gerbang halaman ketika dia melihat jalan biru di luar dipenuhi orang. Pemimpinnya adalah Kaisar Su Cicang Yun. Di belakangnya ada Su Chen dan lebih dari 30 jenderal dan komandan. Lebih jauh ke belakang, tempat itu dipenuhi tentara, kapten, seniman bela diri, dan rakyat jelata. Apalagi banyak penjaga, pelayan, dan tentara berkumpul dari segala penjuru. Melihat Ji Tian Xing telah keluar, semua orang membungkus serempak dan berteriak dengan nada tulus, kami dengan tulus meminta Tuan Mudaji untuk tinggal beberapa hari lagi. Ji Tian Xing juga tertegun sejenak. Dia tidak menyangka penonton akan membuat keributan besar untuk mempertahankannya. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang bangkit. Semua orang di lapangan terdiam dan memusatkan pandangan mereka padanya. Dia menangkupkan tangannya ke arah kerumunan dan tersenyum, Terima kasih atas keramah-tamahan Anda, tapi saya masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa tinggal. Semua orang tampak menyesal dan menyedihkan, tapi tidak ada yang membuat keributan. Kaisar Su Chi Chang Yun maju dua langkah dan tiba di depan Ji Tian Xing. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mudaji, berkat bantuan Anda, kami dapat menyelesaikan krisis ini. Baru kemarin, 20 tambang di dekat Drifting Cloud Mountain semuanya dikembalikan. Pasukan 1 juta bangsa surga di ujung surga juga mundur. Tuan Mudaji, Anda adalah pahlawan hebat di Sunset City atas kontribusi Anda. Rakyat jelata, 3 juta penambang, dan garnison akan selamanya mengingat kebaikan Anda. Sayangnya, Anda memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak dapat tinggal beberapa hari lagi. Kaisar dan rakyat jelata ini ingin menghibur Anda, tetapi kami tidak memiliki kesempatan. Ketika dia berbicara di sini, Kaisar Su Chi Chang Yun menarik kotak harta karun berwarna ungu tua dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Tuan Mudaji, ini adalah hadiah yang telah disiapkan oleh Kaisar dan rakyat jelata kota matahari terbenam untuk Anda. Kami berterima kasih atas bantuan Anda. Mohon diterima. Kalau tidak, Kaisar dan rakyat jelata ini tidak akan bisa tenang. Ji Tian Xing dapat melihat ada dunia lain di dalam kotak ungu tua. Isinya semua jenis harta karun dan sumber daya budidaya. Dia ragu-ragu dan berpikir, bahkan jika Su Chang Yun tidak memberiku hadiah ini, hasil panenku dari tambang matahari terbenam sudah cukup mengejutkan. Dalam 20 hari terakhir, dia telah membunuh begitu banyak pengawal Black Spirit dan mengumpulkan lebih dari 300 cincin interspatial dan lebih dari 2.000 ranjau. Harta karun dan sumber daya budidaya di cincin interspatial itu bernilai setidaknya 500 juta baturoh. Sedangkan untuk 2.000 tambang, nilainya tidak dapat diperkirakan. Mereka bisa ditukar dengan puluhan miliar baturoh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang marsial saint seperti kaisar Su Chi Chang Yun tidak dapat memiliki begitu banyak kekayaan dan sumber daya. Ji Tian Xing menempatkan lebih dari 2.000 urat mineral di dunia pedang. Dengan perlindungan ras roh bumi dan armor ilahi Siti Garba, ranjau tersebut pasti akan bertambah kuat. Mulai sekarang, dia dan ras roh bumi tidak perlu khawatir tentang ranjau. Sementara Ji Yun Su terdiam, Su Chen, para jenderal, dan para prajurit semuanya membungkuk serempak dan berteriak serempak, Tuan Mudaji, terimalah ketulusan kami. Karena mereka begitu tulus, Ji Tian Xing tidak bisa menolak. Dia berterima kasih kepada mereka dan menerima kotak itu. Dia tidak membuka kotak itu dan menaruhnya di cincin interspatialnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya menerima hadiah semua orang. Saya akan pergi sekarang. Kaisar Suci Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya tidak memintanya untuk tinggal. Mereka semua menangkupkan tangan dan menyuruhnya pergi. Ji Tian Xing dan Kaisar Suci Chang Yun berjalan berdampingan. Mereka keluar dari istana Chang Yun dan menuju ke alun-alun kota. Sepanjang jalan, banyak petani dan rakyat jelata berkumpul di kedua sisi jalan untuk mengirimnya pergi. Lebih dari 100 ribu rakyat jelata Sunset City berkumpul di alun-alun kota. Semua orang berteriak dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka menyaksikannya terbang ke langit dan segera pergi. Beberapa waktu kemudian, sosok Ji Tian Xing menghilang di Cakrawala. Kaisar Suci Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya berbalik dan kembali ke istana Chang Yun. Namun, ratusan ribu tentara dan warga sipil masih berdiri di tempatnya, berdiskusi dengan enggan. Nama, Ji Tian Xing, dan gelar, Dewa Pembunuh Berjubah Putih, terukir di hati orang-orang. Itu terukir di benak orang-orang di Sunset Divine Mine. Setelah meninggalkan Sunset City, Ji Tian Xing memanggil naga hitam itu. Dia mengendarai naga hitam melintasi langit dan bergegas kembali ke Gunung Luoshen dengan kecepatan kilat. Dalam perjalanannya, saat melewati beberapa kota utama di perbatasan, ia sengaja mengamati situasi di dalamnya. Kota-kota utama sangat damai. Mereka tidak rusak atau hancur. Hanya ada sedikit tanda-tanda perkelahian. Melihat ini, Ji Tian Xing merasa sangat lega. Dia bisa menebak bahwa sebagian besar elit aliansi penghancur surga yang menyelinap ke kota-kota utama di perbatasan untuk menciptakan kekacauan telah ditangani. Krisis di Sunset Divine Mine kali ini adalah skema dari Heaven and Divine Nation. 1852. 20 hari kemudian, Ji Tian Xing kembali ke Gunung Luoshen. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia meninggalkan Gunung Luoshen dan bergegas ke Tambang Dewa Matahari Terbenam untuk menyelesaikan krisis ini. Berita tentang dia menyelamatkan Tambang Ilahi Matahari Terbenam dan melawan Ye Liu Sui telah menyebar ke Gunung Luoshen. Namun, dia tidak menghubungi Nenek Long, dan Nenek Long tidak tahu kapan dia akan kembali. Ketika dia kembali ke Gunung Luoshen, dia agar rendah hati dan tenang, dan Gunung Luoshen tidak menyambutnya. Di ruangan yang hangat dan elegan di Cloudwater Palace, Yun Yao sedang duduk di meja, memegang buku dengan kedua tangan dan membaca isi buku dengan ekspresi lembut. Meskipun ini bukan panduan rahasia seni bela diri, ini hanyalah buku biasa tentang adat istiadat dan praktik setempat. Dia membacanya dengan sangat hati-hati dan membacanya dengan sangat jelas. Elang hitam berdiri diam di depan pintu tidak jauh dari sana. Dia melihat penampilan Yun Yao yang serius dan penuh perhatian, dan senyuman muncul di matanya. Saat ini, Ji Tian Xing muncul di depan pintu, tampak lelah bepergian. Elang hitam terkejut saat melihatnya muncul, dan dia buru-buru membungku hormat. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Yun Yao yang sedang fokus membaca dibangunkan oleh suara elang hitam. Dia buru-buru meletakkan buku itu dan berbalik untuk melihat ke pintu. Melihat Ji Tian Xing kembali, dia sangat gembira dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Tian Xing, kamu akhirnya kembali. Ji Tian Xing buru-buru memasuki ruangan dan mengulurkan tangan untuk membantunya duduk dengan hati-hati. Yao Yao, aku kembali. Jangan terlalu bersemangat, hati-hati dengan anak-anak kita. Yun Yao duduk di meja bersamanya dan mengelus perut bagian bawahnya sambil tersenyum. Tian Xing, jangan khawatir, anak-anak kecil tidak terlalu sensitif, mereka tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka, Ji Tian Xing tercengang, dan ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia juga menjadi semakin bersemangat. Yao Yao, maksudmu, anak-anak kita, kembar. Yun Yao menganggup dan menunjukkan senyuman lembut. Dia berkata dengan nada puas, ya, selama dua bulan Anda pergi, saya mengasingkan diri dan berkultivasi bersama Li Uli. Ketika saya keluar dari pengasingan setengah bulan yang lalu, saya menyadari bahwa anak kami sedikit istimewa. Saya tidak hanya bisa merasakan aura kehidupan mereka, tetapi saya juga bisa membedakan dua aura. Bahkan sebelum kedua anak kecil itu tumbuh dewasa, mereka sudah bisa merasakan jiwa satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat berbicara atau menggunakan transmisi jiwa, mereka sebenarnya dapat mengirimkan pemikiran mereka kepadaku. Tidakkah menurut Anda itu luar biasa? Ji Tian Xing menjadi semakin terkejut dan bersemangat. Dia berkata dengan terkejut, saya benar-benar tidak menyangka anak kami dapat berkomunikasi dengan Anda setelah usia kehamilannya baru setengah tahun. Sungguh sulit dipercaya, ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Yao Yao, saat anak kita lahir di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Yun Yao memancarkan aura keibuan yang hangat dan senyuman penuh harap muncul di wajah cantiknya. Iya, saya sangat berharap kedua anak kecil ini dapat segera lahir. Ji Tian Xing memikirkan kejadian tadi. Dia melirik buku di atas meja dan bertanya, Yao Yao, bagaimana kamu punya waktu untuk membaca buku semacam ini? Anda bahkan harus membacanya kata demi kata. Yun Yao mengungkapkan senyuman lucu. Dia menunjuk perutnya yang rata dan menjelaskan, tentu saja untuk mengajari anak kita. Kedua anak kecil ini terlalu pintar. Mereka suka mendengarkan saya bercerita dan membaca kata-kata di buku. Mereka sangat penasaran dengan dunia ini. Setiap hari, mereka harus mendengarkan saya bercerita dan membaca buku. Kalau tidak, mereka akan mengingatkanku. Terlebih lagi, saya dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi mereka. Ji Tian Xing bahkan lebih terkejut lagi. Dia berkata dengan tidak percaya, anak kita begitu istimewa. Mereka punya emosi sebelum mereka dewasa. Mereka bahkan bisa mengambil inisiatif untuk memahami dunia ini. Yun Yao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata dengan nada puas, anak-anak orang lain harus belajar berbicara dan berjalan setelah mereka lahir. Hanya dengan begitu mereka dapat berbicara, mengenali kata-kata, dan berlatih seni bela diri. Bahkan sebelum anak-anak kita lahir, saya khawatir mereka sudah sangat berpengetahuan dan berbakat. Kedepan, saya akan fokus mengajar mereka. Saya tidak hanya akan mengajari mereka tentang dunia ini, tetapi saya juga akan mengajari mereka seni bela diri, alkimia, formasi, dan sebagainya. Ketika mereka lahir di masa depan, mereka akan mengetahui astronomi dan geografi, dan mahir dalam semua jenis pengetahuan yang berhubungan dengan seni bela diri. Saat dia berbicara, mata Yun Yao sangat cerah, memperlihatkan ekspresi antisipasi yang kuat. Ji Tian Xing juga mengangguk setuju dan berkata, ya, ini ide yang sangat bagus. Anak kita terlahir luar biasa, namun ia juga perlu dididik dengan sabar agar bisa tumbuh lebih cepat. Yao Yao, aku harus merepotkanmu untuk mengajar anak itu di masa depan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dengan penuh kasih sayang dan memeluk Yun Yao. Keduanya meringkuk mesra, dan suasananya sangat hangat dan penuh kasih sayang. Ketika cinta mencapai titik ekstrim, cinta itu akan menyublim dan menjadi hubungan keluarga di mana darah lebih kental daripada air. Kedua anak dalam kandungan Yun Yao juga sepertinya merasakan aura Ji Tian Xing. Mereka sedikit asing dengannya, tapi mereka juga sedikit penasaran. Pada saat yang sama, mereka memiliki rasa kedekatan alami dengan Ji Tian Xing, jadi mereka diam-diam melepaskan aura jiwa ilahi untuk menyentuhnya. Hati Ji Tian Xing tiba-tiba bergetar, dan perasaan cinta kebapaan yang kuat membanjiri hatinya. Dia dengan hati-hati menanggapinya dengan divine sensenya. Waktu hangat selalu berlalu dengan sangat cepat. Saat Ji Tian Xing dan Yun Yao selesai mendiskusikan masalah keluarga, empat jam telah berlalu. Dia membiarkan Yun Yao terus belajar untuk anak-anak, lalu bangkit dan meninggalkan istana air awan untuk melaporkan situasinya kepada Nenek Long. Di bawah bimbingan penjaga, Ji Tian Xing masuk ke ruang kerja Nenek Long. Nenek Long sedang duduk di depan meja, memandangi tumpukan peringatan di depannya dengan bingung. Dia tampak khawatir dan tenggelam dalam pikirannya. Di atas meja giyok putih lebar, terdapat beberapa tumpukan tugu peringatan dan dokumen, yang semuanya berhubungan dengan urusan bangsa dewa. Ketika Ji Tian Xing melihat wajah khawatir Nenek Long, dia menduga situasi negara dewa sedang tidak baik. Sesuatu pasti telah terjadi. Salam, Nenek Long. Dia berjalan ke tengah ruang kerja dan berdiri diam, menangkupkan tangan dengan wajah tenang. Nenek Long terkejut saat bangun. Dia dengan cepat menoleh untuk melihatnya, memperlihatkan senyuman puas. Tian Xing, kamu akhirnya kembali. Apa yang Anda lakukan di Sunset Divine Mine? Keajaiban yang Anda ciptakan, wanita tua ini telah mendengarnya. Sungguh luar biasa. Anda benar-benar tidak mengecewakan wanita tua ini dan dewa guru. Anda mengatasi bahaya tambang ilahi dengan begitu mudah dan menjadi pahlawan hebat yang dikenal oleh seluruh bangsa. Wanita tua ini telah melapor kepada dewa guru dan memintanya untuk memberi hadiah besar padamu. Nenek Long sedikit emosional. Wajah lamanya dipenuhi kepuasan dan kebanggaan. Ketika Ji Tian Xing mengajukan diri untuk pergi ke Sunset Divine Mine untuk membantu, dia sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ji Tian Xing. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Tian Xing akan begitu menantang surga dan memberikan kejutan yang begitu besar kepada dunia. Ji Tian Xing tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Kaisar Suci Chang Yun telah memberiku hadiah ucapan terima kasih, jadi dewa guru tidak perlu menghadiahiku. Saya datang menemui Anda tidak hanya untuk melaporkan masalah tambang ilahi matahari terbenam, tetapi juga untuk menanyakan tentang perbatasan utara. Baru saja, aku melihat ekspresi wajahmu khawatir, seolah-olah kamu sangat khawatir. 1853. Saat menyebut Gunung Utara Gelap, senyuman di wajah Nenek Long berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan mengerutkan kening, wajahnya menjadi suram, dan dia menghela nafas dengan berat hati. Benar, situasi di perbatasan utara semakin berbahaya. Gunung Utara Gelap telah menjadi bencana terbesar bagi bangsa dewa. Sekarang, api perang di perbatasan telah menyebar ke negara dewa. Sai! Jitiansing sudah menduga hasil ini, jadi dia tidak terkejut. Iblis selalu seperti ini. Begitu mereka membuat keputusan, mereka tidak akan mengubahnya dengan mudah. Apalagi dalam hal penyerangan dan pembunuhan, mereka semakin fanatik dan tidak akan menyesal sampai mati. Nenek Long, ceritakan padaku tentang situasi di perbatasan utara. Saat dia berbicara, dia duduk di depan meja dan memandang Nenek Long dengan tenang. Sikapnya sangat jelas. Nenek Long ingin menyembunyikannya darinya, tapi dia tidak bisa menolak. Setelah hening beberapa saat, Nenek Long berkata dengan suara rendah, Gunung Utara Gelap telah melakukan yang terbaik untuk menerobos perbatasan utara dan membunuh jalan mereka menuju negara dewa. Mereka telah menunjukkan taringnya dan ingin mengambil bangsa dewa Luosui sebagai contoh. Meskipun aku dan dewa penguasa berusaha melawan, kami telah mengerahkan jutaan pasukan dari seluruh kekaisaran untuk berperang di perbatasan utara. Tapi serangan Dark North Mountain terlalu ganas, dan perbatasannya terlalu panjang, jadi pertahanan kita lemah. Dalam dua bulan terakhir, ratusan kota utama telah runtuh, dan ratusan juta orang telah dibantai. Sejumlah besar pasukan iblis dan pembangkit tenaga listrik telah menerobos pertahanan perbatasan dan membunuh jalan mereka ke kerajaan King Nian dan Chang Long. Mereka membunuh dan menjarah secara sembarangan. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, iblis di Gunung Utara kegelapan telah menyerang, dan sebagian besar pasukan dan pusat kekuatan negara dewa terkepung di perbatasan utara. Karena itu, saat Anda bertarung melawan Yelius Hui di Sunset Mine, saya tidak dapat mengirim orang untuk membantu. Untungnya, Anda menyelesaikan krisis di Sunset Mine dalam waktu sesingkat mungkin. Jika Yelius Hui dan Su Chang Yun menemui jalan buntu, krisis di Sunset Mine tidak dapat diselesaikan, dan situasi God Nation akan menjadi lebih buruk. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, sebelum saya pergi, bukankah saya memberi Anda catatan penolak setan? Bukankah Anda membagikannya ke seluruh pasukan? Mengapa situasinya menjadi semakin berbahaya? Apakah Imperial Demon Notes tidak berfungsi? Uh, Nenek Long terkejut sesaat, lalu menjelaskan dengan senyum pahit, buku pegangan iblis kekaisaran yang kamu tulis secara alami berguna, dan pendahuluannya sangat rincin dan komprehensif. Wanita tua ini memang mendistribusikan Imperial Demon Notes, dan membiarkan para jenderal membuat salinan yang tak terhitung jumlahnya dan mendistribusikannya kepada tentara. Namun, berbagai metode yang dicatat dalam Imperial Demon Handbook tidak cocok untuk pertempuran skala besar. Hanya pertempuran skala kecil dan ahli di atas ranah jiwa primordial yang dapat menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi para iblis. Terlebih lagi, ras iblis itu licik, jahat, dan kejam. Mereka akan terus-menerus menggunakan segala macam skema dan trik, sehingga mustahil untuk dilawan. Tentu saja, masalah yang paling penting adalah iblis mengambil inisiatif menyerang, sementara kami bertahan secara pasif. Sekuat apapun pertahanannya, seketat apapun pertahanannya, akan selalu ada celah dan kekurangan. Sai! Setelah mendengar kata-kata Nenek Long, Ji Tian Xing memahami perasaannya dan mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya menghadapi iblis. Bahkan jika dia menulis manual penangkal iblis dan membagikannya kepada tentara, efeknya akan minimal. Tidak mungkin mengubah masalah mendasar. Setelah hening beberapa saat, dia menatap Nenek Long dan berkata dengan tatapan tegas, Nenek Long, aku paling memahami ras iblis, dan mereka adalah musuh terbesar mereka. Tolong izinkan saya pergi ke perbatasan utara dan membantu tentara melenyapkan ras iblis, dan menyelesaikan krisis di perbatasan. Nenek Long sudah menduga dia akan mengatakan ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu. Tian Xing, Anda telah mengungkit hal ini lebih dari sekali, tetapi wanita tua ini harus memberi tahu Anda dengan jelas bahwa itu tidak mungkin. Sebelumnya, ketika Anda ingin pergi ke tambang Dewa Matahari Terbenam, wanita tua ini sudah lama ragu-ragu sebelum menyetujuinya. Setelah itu, wanita tua ini khawatir selama lebih dari sebulan, takut sesuatu akan terjadi pada Anda, dan saya tidak dapat menjelaskannya kepada Guru Ilahi. Kali ini, wanita tua ini tidak akan membiarkanmu pergi ke perbatasan utara dan menghadapi ras iblis secara langsung. Ras iblis bukanlah orang-orang dari bangsa surga akhir, mereka kejam, haus darah, dan tidak berperi kemanusiaan. Jitian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada tegas, karena ras iblis merajalela dan dengan ceroboh membantai orang-orang di negeri ilahi, maka saya harus menghadapi mereka. Sekarang negara ilahi dalam bahaya, ada banyak orang dan tentara yang tewas setiap hari, bagaimana saya bisa hanya duduk dan menonton. Nenek Long berargumen dengan alasan yang masuk akal, tidak peduli betapa berbahayanya negara ilahi, ada jutaan tentara dan jenderal yang harus menghadapinya, dan tujuh kerajaan yang harus berperang bersama. Bahkan jika mereka mati di medan perang, adalah tugas dan misi mereka untuk mengorbankan diri mereka demi bangsa ilahi. Dan Anda adalah murid dewa Gunung Luosen, tugas Anda adalah tinggal di Gunung Luosen, mengolah dan meningkatkan kekuatan Anda. Melihat Jitian Xing tidak yakin, dia masih ingin membantah. Nenek Long berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kamu tidak mendengarkan nasihat wanita tua ini, kamu tetap harus memikirkan Yun Yao dan anak-anakmu, bukan? Kalimat ini menyentuh titik lemah Jitian Xing, dan dia langsung terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika Yun Yao tahu bahwa saya akan pergi ke perbatasan untuk melawan ras iblis, dia pasti akan mendukung keputusan saya. Nenek Long benar-benar tidak berdaya, dia berpura-pura bermartabat dan berteriak dengan marah, tidak peduli apa yang kamu katakan, wanita tua ini tidak akan setuju. Kerajaan Sungai Luo memiliki sejarah ribuan tahun, bagaimana bisa dihancurkan oleh Gunung Dunia Bawah Utara begitu cepat? Tidak peduli betapa berbahayanya negara ilahi, itu tidak sampai pada titik di mana Anda harus pergi ke medan perang. Jitian Xing tiba-tiba memikirkan sebuah ide, dia bertanya, Nenek Long, kamu baru saja mengatakan bahwa sebagai murid Tuhan, tugasku adalah mengembangkan dan meningkatkan kekuatanku. Lalu saya akan kembali berkultivasi dalam pengasingan sekarang, dan ketika saya berhasil melewati kesengsaraan surgawi kedua, Anda akan setuju untuk membiarkan saya pergi ke perbatasan utara, bagaimana menurut Anda? Kesengsaraan surgawi kedua. Nenek Long tertegun, dia berkata dengan ekspresi aneh, bukankah kamu baru saja melewati kesengsaraan surgawi pertama beberapa bulan yang lalu? Jitian Xing dengan cepat menganggup dan berkata, Iya. Namun saya yakin selama saya berkultivasi dalam pengasingan, saya akan segera menarik kesengsaraan surgawi kedua. Nenek Long memandangnya dengan ekspresi aneh dan berpikir, ada apa dengan Tian Xing? Apakah dia tidak terburu-buru pergi ke perbatasan utara setelah mendengarkan saran saya? Itu bagus, saya tidak perlu mengkhawatirkan dia sepanjang waktu. Dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi yang pertama, dan menurut konvensi benua, dibutuhkan setidaknya 100 tahun baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi yang kedua. Bahkan jika dia adalah orang jenius nomor satu di benua ini, dia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memicu kesengsaraan surgawi kedua. Diperlukan waktu setidaknya 10 tahun baginya untuk mencapai tahap kedua tahap kesengsaraan. Pada saat itu, krisis di perbatasan utara akan berakhir. Memikirkan hal ini, Nenek Long merasa lega. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Baiklah, Tianxing, baguslah kalau kamu berpikir begitu. Saya berjanji kepada Anda, ketika Anda mencapai tahap kedua dari tahap kesengsaraan, saya akan mengizinkan Anda pergi ke perbatasan utara untuk bertarung melawan ras iblis di Gunung Dunia Bawah Utara. 1854. Seperempat jam kemudian, Ji Tianxing kembali ke Cloudwater Palace. Melihatnya kembali, Yun Yao menariknya untuk duduk dan menanyakan apa yang dia bicarakan dengan Nenek Long. Ji Tianxing memberinya penjelasan singkat. Ketika Yun Yao mendengar bahwa dia akan pergi ke perbatasan utara untuk menghadapi pasukan iblis, dia juga menunjukkan ekspresi khawatir. Setelah mengetahui persetujuannya dengan Nenek Long, Yun Yao mengerutkan kening karena bingung. Tianxing, aku mengerti perasaanmu. Anda khawatir Gunung Dark North akan bangkit dengan cepat di bawah kepemimpinan Dewa Iblis Leluhur. Oleh karena itu, Anda ingin pergi ke perbatasan utara untuk menghadapi pasukan iblis dan menyelesaikan krisis bangsa ilahi Luoshui. Karena Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ras iblis hanya akan berkembang dan tumbuh secara gila-gilaan dalam pertempuran dan pertempuran. Tetapi mengapa Anda setuju dengan Nenek Long bahwa Anda hanya akan pergi ke perbatasan utara ketika Anda mencapai tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan? Anda tahu, meskipun saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, saya akan tetap mendukung Anda dalam masalah ini. Yun Yao memandang Ji Tianxing dengan bingung, jelas tidak memahami maksudnya. Ji Tianxing tersenyum dan menjelaskan dengan sabar, Yao Yao, Nenek Long tidak akan membiarkanku pergi apapun yang terjadi. Saya hanya bisa mengatakan ini untuk membuatnya merasa nyaman. Yun Yao berpikir sejenak dan perlahan mengerti maksudnya. Dia bertanya ragu-ragu, pembangkit tenaga listrik alam transendensi kesengsaraan biasa harus berkultivasi setidaknya selama 100 tahun untuk memicu kesengsaraan surgawi berikutnya. Bahkan jika Anda adalah jenius nomor satu di benua ini, Nenek Long menduga Anda memerlukan setidaknya 10 tahun untuk mencapai tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan. Namun saat itu, masalah di perbatasan utara sudah selesai. Ji Tianxing menganggup dan berkata, benar, itu sebabnya Nenek Long menyetujui syarat saya. Yun Yao tersenyum dan berkata dengan nada main-main, jadi Nenek Long tertipu olehmu karena kamu dapat mencapai alam transendensi kesengsaraan tahap kedua dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tentu saja. Ji Tianxing berkata dengan nada yang rumit, jika saya benar-benar harus menunggu 10 tahun, kerajaan Qingnian dan Changlong pasti sudah jatuh. Yun Yao mengangguk setuju dan bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tahap kedua dari tahap crossing kesengsaraan. Ji Tianxing memandangnya sambil tersenyum. Coba tebak. Yun Yao berpikir sejenak dan bergumam, kamu bukan jenius biasa, dan kamu juga reinkarnasi Kenshin. Saya perkirakan kamu punya waktu paling lama 2 tahun. Para ahli biasa membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk melewati kesengsaraan kedua. Jika Anda bisa melakukannya dalam waktu 2 tahun, itu pasti akan mengejutkan seluruh benua Senwu, dan itu akan disebut keajaiban pertama dalam sejarah. Saat itu, namamu pasti akan tersebar ke seluruh penjuru benua. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tenang dan acu-ta'acu ketika dia berkata, 2 tahun terlalu lama. 3 bulan sudah cukup. Apa? Ekspresi Yun Yao langsung berubah. Matanya yang jernih melebar, dan dia sangat terkejut hingga hampir membatu. Ji Tianxing mengulurkan tangannya dan menangkup wajah cantiknya. Dia tersenyum dan berkata, itulah sebabnya kamu harus membantuku menjaga rahasia ini. Pada hari kesengsaraanku, kamu harus memberi kejutan pada Nenek Long. Yun Yao perlahan-lahan sadar kembali dan menatapnya dengan mata cerah. Dia mengirimkan suaranya kepadanya, jika itu benar-benar terjadi, maka itu bukan kejutan, tapi kejutan. Dalam sejarah puluhan ribu tahun, belum pernah ada keajaiban seperti itu. Anda telah mengalami dua kesengsaraan hanya dalam satu tahun. Belum lagi jutaan prajurit yang akan dikejutkan sampai mati, bahkan ketiga dewa perang pun akan ditakuti sampai mati olehmu. Tianxing, bagaimana kamu melakukannya? Ini, ini tidak sesuai dengan Dao Surgawi. Ji Tianxing memandang keluar jendela ke arah langit dan berkata dengan tenang, jalur bela diri secara alami sesuai dengan Dao Surgawi, namun belum tentu demikian halnya dengan Dao Ilahi. Mungkinkah saya telah menembus belenggu Dao Surgawi dan tidak lagi dibatasi olehnya? Ini, Yun Yao benar-benar terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dan mengevaluasinya. Setelah sekian lama, emosinya menjadi tenang. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata berbinar dan berkata dengan serius, Tianxing, mungkin kamu bukan lagi manusia, melainkan dewa. Ji Tianxing mengangguk sedikit. Dia memegang tangannya dan berkata, bukankah kamu juga sama? Sejak ingatanku terbangun, aku tahu bahwa kamu dan aku bukan milik dunia ini. Suatu hari nanti, kita akan meninggalkan sangkar kecil ini dan memasuki dunia yang lebih luas. Yun Yao terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk dengan tatapan tegas. Setelah itu, Ji Tianxing bertanya tentang situasi naga api mengkilap. Yun Yao menceritakan segalanya padanya. Naga api mengkilap telah berkultifasi terpencil selama dua bulan terakhir. Ia memiliki banyak sumber daya budidaya dan pil penyembuhan terbaik, sehingga luka-lukanya telah lama disembuhkan dan telah kembali ke puncaknya. Yang paling dikhawatirkan saat ini adalah masalah ketidakseimbangan garis keturunan. Berkultifasi di Gunung Luoshen, kekuatan suci langit dan bumi berasal dari atribut air yang dapat menekan garis keturunan atribut api. Tapi tidak ada yang bisa mengajarkannya, dan dia tidak tahu bagaimana memperkuat dua garis keturunan lainnya. Oleh karena itu, setelah Ji Tianxing berpikir sejenak, dia berkata kepada Yun Yao, saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tunggu saya sebentar. Setelah itu, dia memasuki dunia pedang dan memasuki pavilion buku surgawi dengan mudah. Mengandalkan ingatannya yang samar-samar, dia mencari selama seperempat jam di pavilion buku surgawi, dan menemukan sebuah buku rahasia hitam kuno. Buku kuno berwarna hitam, setebal batu bata, telah tertutup debu setidaknya selama seribu tahun. Ada pola kabur berbentuk naga yang terukir di sampulnya, dan empat karakter segel emas kuno tertulis. Kitab Suci Naga Langit Sambil memegang buku rahasia yang berharga dan kuno ini di tangannya, mata Jitiansing menunjukkan ekspresi kenangan yang kuat. Bagi ahli di luar klan naga, buku kuno ini seperti kertas bekas dan tidak berguna. Tetapi bagi klan naga ilahi, ini adalah kodeks dao ilahi yang tertinggi. Aku tidak tahu apakah para naga tua di alam naga itu masih ingat perjanjian saat itu. Huh. Setelah menghela nafas ringan, dia dengan santai membuka Kitab Suci Naga Langit, berhenti di halaman 80 dan mulai membaca dengan cermat. Dari halaman 88 hingga halaman 100, dia menghafal seluruh 12 halaman tanpa melewatkan satu katapun. Kemudian, dia meninggalkan dunia pedang dan kembali ke kamarnya. Melihatnya muncul, Yun Yao segera bertanya, Tian Xing, apakah kamu sudah menemukan solusinya? Saya sudah menemukannya. Ji Tian Xing mengangguk, mengeluarkan Slip Giok, dan menggunakan akal sehatnya untuk memasuki Slip Giok. Awalnya, dia telah memasukkan 12 halaman teks ke dalam Slip Giok. Namun setelah berpikir sejenak, dia menghapus isi halaman ke-12. Yao Yao, berikan Slip Giok ini kepada Asure, biarkan ia berkultivasi dengan damai di ruang rahasia, dan pahami dengan baik metode budidaya di Slip Giok. Dalam 10 tahun ke depan, jika ia dapat memahami metode budidaya ini secara menyeluruh dan berhasil mengolahnya, ia dapat membangkitkan garis keturunan utama kedua. Yun Yao mengulurkan tangan untuk mengambil Slip Giok, dan bertanya dengan penuh minat, kamu sepertinya baru saja menghapus sebagian isinya, apakah itu inti dari metode kultivasi? Bukan itu. Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya darinya, dan menjelaskan, tetapi itu adalah poin penting dan krusial, selama saya tidak mengungkapkannya, Asure tidak akan berhasil sepenuhnya. Alasan mengapa saya meninggalkannya adalah untuk kebaikan Anda sendiri, jangan sampai menjadi tidak setia dan merugikan Anda. Setelah menangani masalah naga api mengkilap, Ji Tian Xing bersiap memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun sebelum itu, Zibai dan Zhou Hei telah selesai menyembuhkan luka mereka dan hendak meninggalkan dunia pedang. Ji Tian Xing membiarkan mereka berdua keluar dan menyuruh mereka tinggal di istana air awan dan menunggu perintah kapan saja. Adapun naga hitam dan Qian Yue, mereka diam-diam tinggal di dunia pedang dan masih mengasingkan diri tanpa tidur atau istirahat. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing duduk sendirian di ruang rahasia dan membuka cincin interspatial. Sebelumnya di Sunset Divine Mine, dia telah menyitar rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, terdapat lebih dari 2.000 urat biji dan lebih dari 300 cincin interspatial. Dia telah menempatkan semua urat biji di dunia pedang dan selesai menghitung cincin interspatial. Sumber daya budidaya yang menumpuk seperti gunung telah disimpan di dalam cincinnya. Satu-satunya hal yang belum diselesaikan adalah kotak harta karun yang diberikan oleh Kaisar Suci Chang Yun. Ji Tian Xing mengeluarkan kotak harta karun ungu, memegangnya di telapak tangannya, dan perlahan membukanya. Tiba-tiba, cahaya warna-warni menyala, menerangi seluruh ruang rahasia. Energi spiritual dan kekuatan sihir yang sangat padat menyebar dari kotak harta karun, membentuk awan di ruang rahasia. Ji Tian Xing melihat ke bawah dan menemukan bahwa kotak harta karun itu dibagi menjadi 5 area, bersinar dengan cahaya berbeda. Meski tiap area hanya seukuran telapak tangan, namun semuanya mandiri. Faktanya, masing-masing memiliki radius 10.000 kaki, bahkan lebih besar dari istana. Di area pertama, terdapat 3 gunung kecil yang terbuat dari batu roh dan permata, yang tingginya ratusan kaki. Ada batu roh kelas atas, kristal api berharga, kristal emas, dan batu roh hijau murni. Ini semua adalah permata kelas atas yang ditambang di Sunset Divine Mine. Ji Tian Xing menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki dan menghitung secara kasar bahwa ada 60 juta batu roh dan lebih dari 2 juta permata. Ini adalah jumlah kekayaan yang luar biasa, cukup baginya untuk membeli 10 pil tingkat suci atau senjata suci biasa. Di area kedua, ada segunung obat, yang seluruhnya terbuat dari botol batu giok putih. Dalam berbagai bentuk botol giok, terdapat berbagai jenis pil. Ada pil untuk membantu dalam kultivasi, untuk memurnikan jiwa, untuk menyembuhkan luka, untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Semuanya adalah pil tingkat kesusahan, dan bahkan ada beberapa ratus. Selama bertahun-tahun berikutnya, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan yang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan obat mujarab. Area ketiga berisi ribuan jimat. Itu semua adalah jimat tingkat kesusahan dengan berbagai efek. Yang paling berharga adalah lima jimat tingkat saint, yang semuanya disempurnakan secara pribadi oleh saint emperor Longlu. Di area keempat, terdapat banyak senjata dan armor. Ada pedang, tombak, pedang, tombak, tongkat, cakar, pentungan. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan orang. Tambang ilahi matahari terbenam kaya akan batu roh, batu permata, dan segala jenis logam. Oleh karena itu, Sunset City telah membangun lebih dari 10 bengkel besar untuk menempa segala jenis senjata dan harta Dharma. Pengawal Istana Negara Dewa Akhir Surga dan peralatan militer dari tujuh kerajaan sebagian besar disediakan oleh Tambang Dewa Matahari Terbenam. Apa yang diberikan Kaisar Suci Changyun kepada Jitiansing semuanya adalah harta Dharma tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Hanya sedikit yang memiliki kelas tertinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa senjata-senjata ini cukup untuk melengkapi ratusan pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan. Sedangkan untuk area kelima, berisi beberapa hadiah indah. Misalnya, satu set-set teh giyok hati ungu yang indah, dua botol teh penenang matahari terbenam bermutu tinggi, dan lebih dari sepuluh hadiah dan hadiah unik. Wajah Jitiansing penuh dengan senyuman saat dia perlahan menutup-tutupnya dan menyimpan kotak harta karun itu. Su Changyun ini sangat murah hati, dan dia juga cukup perhatian. Saya rasa dia pasti merasa bersalah, itulah sebabnya dia memberikan begitu banyak sumber daya budidaya dan bahkan memberikan banyak hadiah. Setelah beberapa menit, dia menjadi tenang dan mulai berkultivasi. Kali ini, dia ingin merangsang potensinya dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia ingin mencapai tahap kedua tahap kesengsaraan sesegera mungkin. Selama dua bulan berikutnya, Gunung Luoshen sangat damai. Murid Tuhan berkultivasi dengan damai dan tidak memperhatikan dunia luar. Banyak utusan Tuhan yang tidak berada di gunung. Mereka telah lama dikirim ke berbagai kerajaan atau ke perbatasan utara untuk berpartisipasi dalam perang. Nenek Long masih di gunung. Setiap hari, dia menerima berita dari berbagai kerajaan atau garis depan. Dia sibuk dan khawatir. Setiap hari, dia harus meninjau beberapa peringatan dan membuat keputusan terkait. Yun Yao mengajari kedua anak itu di Cloudwater Palace. Setiap hari, dia membaca buku dan menceritakan beberapa cerita. Adapun Jitiansing, dia belum keluar sejak memasuki ruang rahasia. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Tanpa disadari, dua setengah bulan telah berlalu. Pagi-pagi sekali, Jitiansing akhirnya selesai berkultivasi dan keluar dari ruang rahasia. Dia tidak banyak berubah, bahkan auranya sama seperti sebelumnya. Tampaknya tidak terlalu menguat. Namun, di matanya, ada guntur dan kilat yang menggelinding, mengandung kekuatan ilahi yang tertinggi. Yun Yao sedang memegang buku dan membaca. Ketika dia mendengar langkah kakinya, dia segera meletakkan buku itu dan menoleh ke arahnya dengan prihatin. Tiansing, kenapa kamu keluar dari pengasingan? Mungkinkah itu kesengsaraan surgawimu? Jitiansing tersenyum padanya dan mengangguk. Hari ini, begitu cepat, Yun Yao kaget. Dia memasang ekspresi tidak percaya. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Jitiansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku sudah melewati sepuluh kesengsaraan. Apa yang perlu ditakutkan? Yun Yao tertegun sejenak. Dia segera mengerti apa maksudnya. Dia merasa lebih nyaman. Kemudian, Jitiansing keluar dari Cloudwater Palace dengan ekspresi tenang. Dia berjalan menuju solitari Cloud Peak. Yun Yao segera mengikuti dan berjalan berdampingan dengannya. Saat itu masih pagi sekali. Matahari baru saja terbit dan angin pagi bertiup. Namun, langit di atas gunung Luoshen gelap. Ribuan kilometer di sekitarnya ditutupi oleh awan kelabu. Tidak ada matahari dan udara sangat sunyi. Hal itu membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Saat Jitiansing berjalan menuju puncak awan soliter, angin kencang mulai bertiup di langit. Awan kelabu di langit juga mengalir lebih cepat. 15 menit kemudian, dia tiba di kaki solitari Cloud Peak. Yun Yao membantunya merapikan lengan baju dan kerahnya. Dia berkata dengan lembut, Tiansing, berhati-hatilah. Anak-anak dan saya akan menunggu Anda kembali dengan selamat. Ji Tiansing tersenyum. Dia memegang tangannya dan berkata, jangan khawatir. Tunggu di sini. Saya akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke langit dan mendarat di solitari Cloud Peak dengan jubahnya berkibar tertiup angin. Ketika dia berdiri di solitari Cloud Peak, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia mengungkapkan aura ilahi dan agungnya. Tiba-tiba angin kencang bertiup di langit. Awan kelabu tak berbatas mengalir seperti air pasang dan dengan cepat berkumpul di langit. Dalam waktu singkat, awan kelabu berkumpul menjadi awan hitam. Seluruh Gunung Luoshen menjadi gelap dan menindas. Usaran besar awan kesusahan terbentuk dengan cepat. Petir yang menyilaukan menyambar di dalamnya. Banyak seniman bela diri di Gunung Luoshen juga khawatir dengan hal ini. Banyak penjaga, pelayan, murid Tuhan, dan diaken terkejut. Mereka bergegas menuju solitari Cloud Peak. Bahkan Nenek Long pun khawatir dengan fenomena aneh tersebut. Dia sangat terkejut dan bingung. Dia dengan cepat bergegas ke kaki solitari Cloud Peak. Ketika dia melihat sosok di puncak awan soliter adalah Ji Tian Xing, dia ketakutan. 1856. Ya Tuhan, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Tubuh Nenek Long menegang, dan dia tercengang. Matanya tertuju pada Ji Tian Xing, yang berada di solitari Cloud Peak. Dia sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika bukan karena kehadiran begitu banyak murid Tuhan dan diaken, dia akan mengira matanya sedang mempermainkannya. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Baru setengah tahun sejak kesengsaraan surgawi terakhirnya dan dia akan menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua. Ini tidak masuk akal. Siapakah di dunia ini yang akan mengalami dua kesengsaraan surgawi dalam setahun? Apakah kehendak surga melakukan kesalahan? Ji Tian Xing, apakah dia masih manusia? Nenek Naga menatap pusaran awan kesengsaraan di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini bagaimanapun caranya. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang hadir ketakutan. Beberapa bulan yang lalu, semua orang tahu bahwa Ji Tian Xing telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan memasuki alam kesengsaraan. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, dia akan mengalami kesengsaraan surgawi lagi. Semua orang tidak percaya dan bahkan mengira Tuhan sedang bercanda dengan mereka. Hal yang tidak terbayangkan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari seratus orang tercengang dalam waktu yang lama. Kemudian, mereka berseru dan berdiskusi, membahas masalah ini secara intens. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi dimulai. Dua sambaran petir menyambar dari pusaran awan kesengsaraan di langit. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, dua sambaran petir surgawi berwarna ungu dan biru, membawa kekuatan surgawi yang sangat dahsyat, meledak dengan dahsyat ke arah Ji Tian Xing. Melihat adegan ini, Nenek Long dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan surgawi Ji Tian Xing menyambar dua sambaran petir secara bersamaan. Sejak sambaran petir pertama, telah terbentuk oleh dua jenis petir yang berbeda. Ini terlalu aneh, saya telah hidup selama ratusan tahun dan saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia benar-benar aneh, dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pantas saja dia disebut sebagai jenius nomor satu di benua ini. Bahkan kehendak surga telah mengubah aturan untuknya. Banyak orang berseru dan menghela nafas, saling berbisik. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing, yang berada di puncak solitari Cloud Peak, meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan mengayunkan pedang hitam misterius dengan tangan kanannya. Sembilan pedang emas raksasa membubung ke langit seperti naga dewa, langsung menuju ke dua guntur surgawi. Bang-bang-bang-bang-bang. Dalam serangkaian suara teredam, dua guntur surgawi ungu dan biru dihancurkan oleh pedang emas raksasa. Mereka berubah menjadi miliaran busur listrik dan tersebar di langit. Lalu, dia membuka tangannya dengan ekspresi tenang. Cahaya kemasan suci memancar keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran besar. Busur petir dan sambaran petir yang menutupi langit semuanya melonjak ke pusaran seperti air pasang dan dengan cepat dilahap olehnya. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat Nenek Long dan ratusan penonton terkejut dan berseru kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Ji Tian Xing melampaui kesengsaraannya. Semua orang tahu bahwa Ji Tian Xing adalah seorang jenius yang tiada tarannya, keajaiban nomor satu di benua ini. Tapi seberapa mengerikannya dia. Tak satupun dari mereka yang menyaksikannya, jadi sulit untuk mengatakannya. Namun kini setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka langsung kaget dan emosional. Sesaat kemudian, Guntur surgawi kedua melanda. Kali ini, empat sambaran petir turun dari pusaran awan kesengsaraan dan menghantam Ji Tian Xing dengan keras. Setiap sambaran petir berwarna ungu dan biru, dan kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dunia gelap dalam jarak beberapa ratus mil diterangi oleh kilat yang menyilaukan. Separuh langit berwarna ungu menyilaukan. Kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi secara tak terlihat menyelimuti area seluas 50 kilometer, menyebabkan hati setiap orang merasa tertekan dan rasa takut yang mendalam muncul. Banyak orang yang mau tidak mau harus mundur, tidak berani terlalu dekat dengan solitari Cloud Peak. Semakin banyak orang yang khawatir dan mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Namun, dia masih terlihat tenang dan mengayunkan pedang suci dengan tenang, menyodorkan 12 lampu pedang ke langit. Bang 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 bang. Lampu pedang bertabrakan dengan empat guntur surgawi, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Empat guntur surgawi yang menakutkan dihancurkan oleh cahaya pedang, meledak menjadi petir dan busur listrik yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ji Tian Xing melepaskan pusaran lainnya, menelan semua petir dan busur listrik di langit. Ketika sambaran petir menghilang, dia berdiri di puncak gunung tanpa cedera. Pakaiannya masih rapi dan rapi, tidak ada yang berantakan. Melihat pemandangan ini, hati semua orang yang tegang akhirnya menjadi rileks, dan diam-diam mereka menghela nafas lega. Kemudian, guntur surgawi ketiga melanda dari pusaran awan kesengsaraan. Kali ini, ada delapan guntur surgawi, dan kekuatannya berlipat ganda. Ketika guntur surgawi melanda, kekuatan tak kasat mata menekan dunia, membuat ratusan orang menjadi pucat dan panik di dalam hati. Tapi Jitian Sing masih sama seperti sebelumnya. Dia mengayunkan pedangnya dan memadamkan delapan belas lampu pedang, menghancurkan semua guntur surgawi dan kemudian menelan semua guntur surgawi. Kejutan yang tak tertandingi memenuhi hati dan pikiran setiap orang. Banyak murid dewa, penjaga, dan pelayan memandang Jitian Sing dengan kagum. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Nenek Long dan para diaken juga tersenyum lega, menantikan adegan selanjutnya. Setelah guntur surgawi ketiga, awan kesengsaraan berputar lebih cepat dan mulai berubah. Di pusaran hitam pekat, cahaya kemasan menyilaukan dan api merah perlahan muncul. Tidak lama kemudian, guntur surgawi keempat melanda. Kali ini, 16 guntur surgawi menyambar dari pusaran awan kesengsaraan, menggandakan jumlah guntur surgawi dan meningkatkan kekuatannya lebih dari 4 kali lipat. Setiap guntur surgawi dibentuk oleh 4 elemen emas, merah tua, ungu dan biru. Itu misterius dan kuat. Terlebih lagi, ketika 16 guntur surgawi melanda, mereka diatur dalam 8 arah, membentuk semacam arah jalan surgawi, yang berisi kekuatan tertinggi surga. Melihat pemandangan langit dan bumi yang melahap dan merasakan kekuatan surgawi yang menakutkan, ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ya Tuhan, ada kesengsaraan yang istimewa di dunia. Ini pertama kalinya aku mendengar kesengsaraan seperti itu dalam hidupku. 16 guntur surgawi melanda pada saat yang sama, masing-masing dengan 4 elemen, dan mereka membentuk sebuah susunan. Ini jelas merusak dan tidak mungkin diselesaikan. Apakah Jitiansing menyinggung jalan surgawi? Kalau tidak, mengapa kesengsaraannya begitu aneh? Bagaimana bisa begitu kuat? Semua orang berseru dan berdiskusi, dan hati mereka berdebar kencang. Bahkan Nenek Long dan Yun Yao berkeringat demi Jitiansing, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Hanya Jitiansing yang tetap tenang seperti biasanya. Tubuh Dharma langit dan bumi. Dia membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke tanah. Dia mengangkat pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Seberkas cahaya kemasan suci mekar dari tubuhnya, melepaskan kekuatan misterius tak terlihat yang menyatu dengan langit dan bumi. Dalam sekejap, dia menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil, dan tubuhnya menjadi transparan dan halus. Ledakan, ledakan, ledakan. 16 guntur surgawi melanda pada saat yang sama, menutupi tubuhnya dan seluruh puncak awan soliter. 1857. Saat itu juga, seluruh langit diterangi oleh cahaya petir yang menyelaukan. Separuh dari gunung Luoshen sepertinya tenggelam oleh petir. Kehendak surga mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi hingga mencakup hanya seratus mil. Namun, masih ada gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, menghantam banyak penonton. Penjaga dan pelayan yang lebih lemah terlempar kembali karena gelombang kejut. Beberapa murid Tuhan dan di Aken juga pucat. Tubuh mereka gemetar dan hampir terjatuh. Hanya Nenek Long dan Yun Yao yang masih bisa berdiri di langit dan memandang Lone Cloud Peak. Setelah 10 detik, petir di langit ditelan pusaran emas. Ketenangan dipulihkan di solitari Cloud Peak dan sosok Jitian Sim muncul. Dia masih berdiri di puncak gunung, aman dan sehat. Saat petir menyambar tadi, dia menggunakan tubuh Dharma langit dan bumi untuk menggabungkan dirinya dengan dunia. Ketika 16 sambaran petir menyambarnya, seolah-olah mereka menghantam dunia. Kekuatan itu diserap dan dibubarkan oleh kekuatan dunia. Kecuali jika petir itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia, itu tidak akan menyakitinya. Ini adalah efek dari tubuh Dharma langit dan bumi ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi. Dia menciptakan teknik budidaya ini seribu tahun yang lalu. Sekarang, dia menggunakan kartu as yang dia ciptakan sendiri. Tentu saja menangkap musuh akan mudah dan tanpa celah. Ketika para penonton melihat bahwa dia aman dan sehat, mereka menghela nafas lega dan berseru kaget. Namun tidak lama kemudian, sambaran petir kelima menyambar. 32 sambaran petir sepanjang seratus kaki memancarkan cahaya ungu, merah, emas, dan biru. Mereka disusun dalam susunan bintang surgawi dan menyerang dari langit. Jumlah sambaran petir tidak hanya berlipat ganda, tetapi kekuatannya juga berlipat ganda. Hati semua orang, yang akhirnya rileks dengan susah payah, segera melompat ke tenggorokan mereka dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Namun, Ji Tian Xing tidak khawatir sama sekali. Dengan ekspresi tenang, dia menggunakan teknik rahasia dan bergabung dengan dunia dalam jarak ribuan mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara yang menggemparkan bumi meledak, bergema antara langit dan bumi. Dengan solitari Cloud Peak sebagai pusatnya, area dalam jarak seratus mil telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat, dipenuhi petir. Namun tidak lama kemudian, sambaran petir di langit berkumpul dan ditelan oleh Ji Tian Xing. Dia masih aman dan sehat. 32 sambaran petir yang menghancurkan gagal menghancurkan dunia dalam jarak ribuan mil. Kekuatan mereka dinetralisir. Melihat ini, Nenek Long, Yun Yao, dan yang lainnya tersenyum, seolah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Ratusan penonton pun ikut heboh. Mereka begitu bersemangat hingga menari dan bersorak untuk Ji Tian Xing. Namun, sebelum mereka selesai bersorak, petir surgawi ke-6 menyambar dari pusaran awan kesusahan. Kali ini, jumlah dan kekuatan petirnya berlipat ganda lagi. Ada 64 sambaran petir. Tidak seorang pun menyangka bahwa kesengsaraan surgawi Ji Tian Xing akan begitu menakutkan. Itu telah mencapai tingkat yang tidak manusiawi dan tidak normal. Sorakan semua orang tiba-tiba berakhir, seolah leher mereka dicekik, tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Wajah semua orang seputih kertas dan mata mereka penuh ketakutan dan keputus asaan. Bahkan Nenek Long dan Yun Yao terkejut, dan mereka berbisik cemas. 64 sambaran petir sekaligus. Dan semuanya adalah sambaran petir yang bermutasi. Bahkan tahap kesengsaraan tingkat 9. Tidak, bahkan petapa seni bela diri biasa pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Sejak zaman kuno, siapa yang dapat memicu kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Mereka yang bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ini. Pasti abadi, bukan? Pada saat yang sama, Ji Tian Xing berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Dia melakukan keterampilan rahasia Dharma Kaya Langit dan Bumi dan menyatu dengan dunia. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pemakaman surga dan menikam 64 pedang raksasa. Pedang pemecah matahari. Ini adalah pedang ketujuh dari sembilan pedang pemakaman surga. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan dapat menakuti para dewa dan hantu. Jika Kenshin melakukannya di masa lalu, 36 pancaran pedang akan mampu menghancurkan matahari dalam satu gerakan. Ledakan. Ledakan. Terjadi ledakan keras, pedang emas raksasa dan banyak petir runtuh dan hancur. 36 pancaran pedang runtuh dalam sekejap, tetapi hanya setengah dari sambaran petir yang runtuh. Separuh sisa sambaran petir menghantam Ji Tian Xing. Dengan ledakan yang keras, solitari Cloud Peak tidak dapat lagi menanggung beban dan dihancurkan oleh sisa kekuatan petir. Di belakang gunung Luoshen, puncak setinggi seribu meter yang tergantung sendirian di langit ini akhirnya menjadi abu dan tidak ada lagi. Nenek Long dan banyak diaken langsung mengubah ekspresi mereka, memperlihatkan ekspresi kaget dan putus asa. Astaga, puncak awan soliter dihancurkan setelah sambaran petir. 90 persen dari kekuatan sambaran petir ditargetkan pada Ji Tian Xing. Hanya 10 persen dari kekuatannya yang bocor, namun masih mampu menghancurkan puncak awan soliter dalam sekejap. Kesengsaraan surgawinya begitu menakutkan. Puncak awan soliter sangat istimewa. Dapat menghindari petir dan sangat kokoh. Selama ribuan tahun, ini telah menjadi tanah suci gunung Luoshen. Namun kesengsaraan surgawi Ji Tian Xing sangat tidak normal hingga menghancurkan puncak awan soliter. Orang pertama yang melakukannya sejak zaman kuno. Apakah Ji Tian Xing dapat selamat dari kesengsaraan ini atau tidak? Hanya berdasarkan masalah ini saja, dia adalah pembangkit tenaga listrik paling legendaris di benua Sen Wu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan puncak awan soliter telah dihancurkan. Ji Tian Xing baru berada pada tahap pertama penyelesaian kesengsaraan, jadi dia pasti akan mati. Orang jenius nomor satu di benua ini, kebanggaan kerajaan Luoshen kita akan dihancurkan begitu saja. Sayang sekali. Huh, ini adalah kemalangan bagi kita semua, dan ini juga merupakan kerugian bagi kerajaan Luoshen. Hampir semua orang putus asa, karena mereka merasa Ji Tian Xing tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Hanya Yun Yao yang mengatupkan bibirnya erat-erat dan menatap langit dengan tatapan tegas. Dia diam-diam bergumam, Tian Xing akan baik-baik saja. Dia pernah berkompetisi dengan Dao Surgawi, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kesengsaraan Surgawi. Tak lama kemudian, kata-katanya menjadi kenyataan. Di bawah tatapan sedih dan putus asa semua orang, sambaran petir yang menutupi langit menghilang. Sosok berjubah putih muncul di langit yang dipenuhi puing-puing dan debu. Jubah putih dan rambut panjangnya agak berantakan dan ternoda debu. Namun, tubuhnya tidak terluka, dan tidak ada satupun bekas darah di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kemudian, semua orang berseru dan berteriak dengan semangat dan fanatik. Bahkan Nenek Long begitu gembira hingga wajahnya memerah. Dia mengayunkan tongkat berkepala naganya dan berteriak tiga kali, bagus. Semua orang memandang Jitian Xing dengan mata penuh pemujaan fanatik. Dalam hati setiap orang, dia telah didewakan. Bagaimanapun, dia bisa bersaing dengan Dao Surgawi. Tidak peduli betapa destruktifnya kesengsaraan Surgawi, ia tidak dapat mengalahkannya. Jitian Xing mengabaikan sorak-sorai dan teriakan penonton. Dia berdiri tegak di langit, menatap ke langit tanpa ekspresi, dan menghela nafas yang tidak bisa dijelaskan. Dao Surgawi tidak bercacat, dan surga memiliki mata. Keempat kata ini agak tidak bisa dijelaskan, dan membuat orang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Namun, ada sedikit nada mengejek dan mengejek dalam nada bicaranya. Mungkin hanya dia yang tahu alasan di baliknya. Tidak lama kemudian, pusaran awan kesengsaraan di langit mulai berubah, dan secara bertahap diwarnai dengan lapisan darah. 1858 Usaran awan kesusahan berwarna merah darah muncul selama seratus napas waktu. Kemudian, sambaran petir berwarna merah darah menyambar. Tidak ada suara yang menggemparkan bumi, juga tidak ada suara ledakan guntur. Jitian Xing terbungkus dalam cahaya merah tua, seolah-olah dia terbungkus dalam kepompong raksasa saat dia melayang dengan tenang di langit. Dia menutup matanya, dan tubuhnya tampak membatu karena dia tidak bergerak. Pada saat yang sama, kesadarannya memasuki mimpi atau ilusi, dan dia mulai mengalami kesengsaraan. Di langit seratus kilometer jauhnya, Nenek Long, Yun Yao, dan seratus penonton diam-diam mengamati bola cahaya berwarna merah darah sambil menunggu. Beberapa bulan yang lalu, semua orang melihat Yun Yao menjalani kesengsaraannya di sini. Dengan demikian, semua orang tahu tentang keberadaan kesengsaraan iblis batiniyah dan memahami kekuatannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat proses Jitian Sing, jadi mereka hanya bisa berdoa dalam hati untuknya. Jauh tinggi di langit, di tempat yang jauh dan tidak diketahui. Ada ruang alternatif luas yang ada secara mandiri namun juga terhubung dengan dunia ini. Dunia kecil dengan radius 10 juta kilometer ini adalah kerajaan ilahi dewa bela diri Luoshui. Kerajaan ilahi berada di atas benua Senwu dan seindah negeri Dongeng yang legendaris. Ada banyak sumber daya di sini, dan energi spiritual dunia sangat padat. Seluruh kerajaan ilahi dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak berbentuk, yang memungkinkan dunia kecil ini berkembang dan berkembang. Pada saat ini, di kota besar di pusat kerajaan ilahi, terdapat sebuah istana yang mempesona, megah, dan suci. Sosok biru yang anggun dan anggun sedang berdiri di ruangan yang sunyi dan suram. Di tengah ruangan melingkar tersebut terdapat pilar batu berbentuk lingkaran yang setebal tangki air. Pilar batu ini berwarna seputih salju, dan permukaannya ditutupi cermin berbentuk berlian yang tampak seperti ribuan sisik ikan. Pilar batu bersinar dengan cahaya putih redup, dan banyak sekali gambar berkelap-kelip di dalam cermin. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta karun yang misterius dan kuat. Gambar berbentuk berlian menampilkan pemandangan berbagai tempat di kerajaan ilahi Luosui. Wanita anggun dan cantik berbaju biru itu perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jarinya yang berkilau, mengetuk-ngetuk cermin berbentuk berlian seukuran kuku. Tiba-tiba, cermin berbentuk berlian memancarkan cahaya putih, memproyeksikan layar putih di ruang rahasia yang gelap. Layar cahaya, masing-masing memiliki panjang dan lebar 10 meter, melayang diam-diam di udara, menampilkan gambar yang sangat jelas. Dalam gambar tersebut, ada puncak gunung raksasa di awan. Ini tidak lain adalah Gunung Luoshen. Di belakang gunung Luoshen, ada pusaran awan kesengsaraan raksasa di langit. Di bawah pusaran, ada bola cahaya berwarna merah darah yang menyelimuti pemuda berjubah putih. Tidak jauh dari langit, masih ada lebih dari 100 seniman bela diri berdiri dan menonton. Wanita berbaju biru mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Suaranya selembut air saat dia bergumam, pantas saja ada petir kiamat yang turun. Ternyata dia sedang mengalami kesengsaraan. Namun, bukankah dia baru saja melampaui kesengsaraan beberapa bulan yang lalu? Apakah dia akan mengalami kesengsaraan lagi secepat ini? Dalam waktu setengah tahun, dia benar-benar berhasil melampaui dua kesengsaraan surgawi. Pada titik ini, wanita berbaju biru berhenti sejenak. Matanya yang jernih dan dalam bersinar dengan cahaya terang. Ini benar-benar pengembalian yang menantang surga. Wanita berbaju biru itu berteriak dengan suara rendah. Matanya yang cerah menatap layar cahaya, dengan hati-hati mengamati bola cahaya berwarna merah darah. Setelah memperhatikan sejenak, dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya sedang berbicara dengan Jitian Singh. Dia perlahan berkata, ini sudah merupakan kesengsaraanmu yang kesebelas. Dalam Dao Surgawi, sembilan adalah batasnya. Seniman bela diri normal hanya memiliki sembilan kesengsaraan surgawi, tetapi Anda tidak. Ini bertentangan dengan Dao Surgawi. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi Anda berbeda dengan orang normal. Tidak peduli seberapa aneh, ganjil, menakutkan, dan kuatnya itu semua sudah diduga. Hatimu lebih tinggi dari langit. Dengan kebijaksanaan dan metode Anda, Anda pasti telah menanam benih di kehidupan sebelumnya dan mengganggu rahasia surgawi. Untuk kesengsaraan iblis hati dalam kehidupan ini, Anda pasti sudah membuat bayangan dan merusaknya. Setelah dia selesai berbicara, wanita berbaju biru itu terdiam dan diam-diam menatap pemandangan itu. Sekitar satu jam kemudian, pemandangan di layar terang berubah. Bola besar cahaya merah darah perlahan-lahan runtuh dan hancur, berubah menjadi potongan-potongan cahaya merah yang menghilang. Jitian Singh juga perlahan-lahan terbangun. Dia membuka matanya yang gelap dan dalam, seluruh tubuhnya dipenuhi aura misterius dan kuat. Dia sepertinya mendapatkan sesuatu dari kesengsaraan iblis hati, atau mungkin dia telah menemukan suatu rahasia. Dia benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan pemandangan ini, tetapi wanita berbaju biru melihatnya dengan jelas melalui layar cahaya. Seperti yang diharapkan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, selanjutnya adalah kesengsaraan besar angin dan api. Saat itu, ketika dia sedang menjalani kesengsaraan, dia hanya menarik delapan sambaran petir surgawi. Ujian petir surgawi ke-delapan adalah kesengsaraan besar angin dan api. Seribu tahun yang lalu, dia juga menyaksikan orang itu menjalani kesengsaraan di puncak pegunungan pilar surga. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sejak saat itulah dia diam-diam memperhatikan dan membantu orang itu. Pada akhirnya keduanya menjadi teman. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan delapan sambaran petir surgawi yang pertama. Tidak lama kemudian, sambaran petir surgawi yang panjangnya ribuan kaki turun dari pusaran awan kesusahan. Itu seperti naga dewa lima warna dan menyerang Jitian Sing dengan ganas. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada yang istimewa dari sambaran petir surgawi itu selain ukurannya yang besar dan menakutkan. Namun, sebelum sambaran petir surgawi lima warna menghantam Jitian Sing, ratusan kultifator yang menyaksikan semuanya diterbangkan oleh kekuatan surgawi yang tak terlihat. Bahkan Nenek Long dan Yun Yao terlempar ribuan kaki jauhnya. Sesaat kemudian, sambaran petir surgawi lima warna menghantam Jitian Sing, mengubah area dalam radius 200 mil menjadi dunia kilat dan guntur. Petir lima warna yang mempesona menyebabkan seluruh gunung Luoshen menjadi mempesona dan berwarna-warni. Untungnya, Jitian Sing sedang mengalami kesengsaraan di belakang gunung Luoshen, jadi dia masih berada lebih dari 300 mil jauhnya. Kalau tidak, kekuatan surgawi yang menakutkan itu akan menghancurkan bangunan-bangunan di gunung Luoshen. Setelah sekian lama, petir yang menutupi langit menghilang. Sebuah bola besar berisi petir dan api lima warna sebesar istana melilit Jitian Sing dan melayang di langit. Dia membuka tangannya dan menatap ke langit. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, jelas sekali bahwa dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Baut petir emas, ungu, merah, dan biru yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengebor ke dalam kepala dan tujuh lubangnya. Ada juga angin putih misterius yang menyelimuti tubuhnya dan secara tidak sengaja memotong daging dan darahnya. Ada juga api misterius berwarna merah tua dan hitam pekat yang mengalir ke tubuhnya dari kaki dan telapak tangannya, membakar meridian dan sum-sum tulangnya dengan sekuat tenaga. Bahkan organ dalam dan kepalanya terbakar oleh api misterius. Wanita berbaju biru sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini. Dia tahu bahwa ini adalah proses yang tak terhindarkan dari kesengsaraan besar angin dan api. Dia secara pribadi pernah mengalami teror kesengsaraan besar angin dan api. Rasa sakit dan penyiksaan seperti itu jelas merupakan yang terburuk di dunia. Memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar tak terkendali. Namun, wanita berbaju biru percaya bahwa Ji Tian Xing pasti bisa melewatinya dengan lancar. Namun, dia menatap layar itu dengan saksama. Setelah mengamati beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut yang mendalam. 1859. Kesengsaraan besar angin dan api adalah kesengsaraan yang paling mengerikan di antara kesengsaraan surgawi. Kultifator tidak hanya akan disambar oleh petir surgawi, namun tubuhnya juga akan dihancurkan oleh angin surgawi. Dia juga harus menanggung api surgawi yang membakar organ dalamnya. Jika dia tidak berhati-hati, tubuh dan jiwanya akan hancur, dan dia akan berubah menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi. Ketika wanita berbaju biru sedang menjalani kesengsaraan surgawi, itu juga sangat mendebarkan. Dia harus menanggung rasa sakit dan bahaya yang luar biasa. Itulah mengapa dia sangat terkejut saat melihat Jitian Sing menggunakan kesengsaraan besar angin dan api untuk memurnikan tubuh dharmanya. Penggarap lain hanya memikirkan cara mengatasi kesengsaraan besar angin dan api, dan mereka melawannya dengan sekuat tenaga. Jitian Sing, sebaliknya, membiarkan kesengsaraan besar angin dan api menghancurkan dan membakar tubuhnya. Kulit, daging, dan tulangnya terus-menerus dipatahkan dan dibakar, bahkan berubah menjadi bubuk hitam. Namun, di bawah pemulihan kekuatan ilahi surgawi, tubuhnya dengan cepat dibangun kembali, seolah-olah telah dilahirkan kembali. Tubuhnya berulang kali dipecah dan direkonstruksi, dan dalam prosesnya, kotorannya dihilangkan, dan dia menjadi lebih kuat. Ini memang jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan dan menguatkan tubuh dengan cepat. Namun, siapa lagi yang berani menggunakan metode ini untuk menyempurnakan tubuh dharmanya. Ini benar-benar pertaruhan dengan nyawa seseorang. Jika dia tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi abu. Hanya dia yang punya nyali dan keberanian untuk melakukannya. Yang terpenting, dia telah menguasai metode pemurnian yang sesuai, dan dia dapat mengendalikan kekuatan ilahi surgawi untuk memperkuat tubuhnya. Dia sebenarnya berhasil. Setelah sekitar setengah jam, petir surgawi, angin surgawi, dan api surgawi yang mengelilingi Jitian Sing berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, dan dia melepaskan aura yang kuat. Dia perlahan membuka matanya. Aura mendominasi ilahi yang tampaknya mengendalikan langit dan bumi menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Saat ini, tubuhnya menjadi lebih tinggi, dan auranya menjadi lebih agung. Dia seperti dewa yang turun ke dunia. Ratusan penonton di sekitar tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget dan berteriak kaget. Nenek Long dan Yun Yao juga mengendurkan telapak tangan mereka yang berkeringat, dan mereka tersenyum lega. Wanita berbaju biru itu juga kaget saat melihat ini. Wajah cantiknya penuh keheranan. Ini luar biasa, dia sebenarnya berhasil. Dia telah melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia akan menjadi lebih menantang surga. Saat dia bergumam, matanya bersinar terang. Tidak lama kemudian, sambaran petir ke sembilan menyambar. Beberapa bulan yang lalu, ketika Jitian Sing menjalani kesengsaraan pertamanya, dia mengalami tujuh kesengsaraan emosi. Kali ini, yang ada hanya kesengsaraan iblis batin dan kesengsaraan besar angin dan api. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kesengsaraan ke sembilan. Cahaya menyilaukan yang tak berujung turun dari pusaran awan kesusahan dalam radius seratus mil. Cahaya menyilaukan yang menutupi langit sebenarnya terdiri dari enam warna berbeda, hitam, putih, emas, merah, ungu, dan hijau. Cahaya enam warna yang menyilaukan itu seperti banjir yang segera menenggelamkan Jitiansing. Jitiansing buru-buru duduk bersila di langit. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya untuk menahan serangan itu. Pemandangan aneh muncul. Cahaya enam warna yang menyilaukan itu benar-benar terkondensasi menjadi piringan dengan keliling sepuluh mil. Itu melayang di langit, menyelimuti Jitiansing di tengahnya, dan perlahan mulai berputar. Pada pandangan pertama, kesengsaraan surgawi ini tampaknya tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu kuat. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa piringan enam warna yang besar itu berisi kekuatan paling menakutkan di dunia, memancarkan aura misterius dan kuat. Semua orang menatap disitu, hati mereka gemetar ketakutan. Bahkan jiwa ilahi mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka dan ditelan oleh cakram tersebut. Pemandangan yang aneh dan menakutkan membuat semua orang ketakutan, dan mereka buru-buru mundur lebih jauh. Ratusan penonton, serta Nenek Long dan Yun Yao, semuanya tercengang dan mulai saling berbisik. Ji Tian Xing telah menarik serangan kesengsaraan surgawi yang kesembilan. Dia orang pertama dalam seribu tahun yang melakukannya. Tidak heran dia adalah jenius nomor satu di benua ini. Bahkan kesengsaraan surgawinya berbeda dari yang lain. Kesengsaraan macam apa yang merupakan sambaran kesengsaraan surgawi yang kesembilan ini? Mengapa ini sangat aneh? Semuanya? Mundurlah. Piringan enam warna itu terlalu aneh. Gempa susulan sedikit saja hampir membunuh kita. Saya belum pernah mendengar kesengsaraan yang begitu aneh. Saya ingin tahu apakah Ji Tian Xing dapat mengatasinya. Semua orang berdiskusi saat mereka mundur, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Di Istana Surgawi Kerajaan Luoshui. Wanita berbaju biru menatap cakram enam warna di layar untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia memahami sesuatu, dan wajahnya berubah. Gelombang kesengsaraan surgawi yang kesembilan sungguh aneh. Mungkinkah ini enam jalan kesengsaraan reinkarnasi yang legendaris? Meskipun dia adalah guru ilahi yang menguasai seluruh kerajaan surgawi dan merupakan salah satu dewa bela diri terkuat di benua ini, dia belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang begitu aneh. Dia juga telah mengamatinya sejak lama dan menelusuri semua ingatannya sebelum dia menyadari bahwa cakram enam warna itu mungkin adalah enam jalan kesengsaraan reinkarnasi yang legendaris. Dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi semacam ini hanya dapat ditarik oleh reinkarnasi dewa. Ini adalah ujian terakhir jalan surgawi bagi reinkarnator. Jika seseorang tidak bisa keluar dari enam jalan reinkarnasi, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bereinkarnasi, dan satu-satunya hasil adalah kehancuran. Wanita berbaju biru itu hanya menebak-nebak, dan dia tidak berani memastikan jawabannya. Lagi pula, dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia hanya melihat sedikit penjelasannya di buku-buku kuno. Enam jalan reinkarnasi adalah kehendak jalan surgawi. Siapa yang dapat melampaui kehendak jalan surgawi dan melanggar aturan enam jalan reinkarnasi? Kali ini, Anda telah menyentuh aturan jalan surgawi. Saya khawatir Anda akan dikalahkan. Wanita berbaju biru menatap layar, dan matanya tertuju pada Jitian Singh sambil bergumam cemas. Jitian Singh duduk di atas piringan enam warna, dan jiwa ilahinya telah memasuki enam jalan reinkarnasi. Seolah-olah dia berada dalam kehampaan yang gelap gulita, dan tidak ada apapun di sekitarnya kecuali enam gerbang yang bentuknya berbeda. Enam gerbang dengan warna berbeda adalah gerbang reinkarnasi yang legendaris. Mereka berputar perlahan di dalam kehampaan, dan kekuatan isap yang kuat meledak, mencoba menariknya masuk. Gerbang melingkar hitam itu seperti pusaran air, dan meledak dengan energi dingin dan pahit. Itu adalah jalan neraka. Sekali tertelan, seseorang akan jatuh ke neraka selamanya. Di arah berlawanan, ada gerbang cahaya putih. Bentuknya persegi, murni, dan lembut. Ini adalah jalan manusia dari enam jalan. Setelah melewati gerbang ini, seseorang akan reinkarnasi ke dunia manusia dan menjadi manusia biasa. Gerbang emas berbentuk oval itu seperti gerbang istana yang menuju ke istana dewa, dan jalan emas terbentang dari gerbang tersebut. Ini adalah jalan ilahi dari enam jalan, dan ini menuju ke dunia abadi. Tiga gerbang lainnya berwarna merah, ungu, dan hijau. Mereka masing-masing berhubungan dengan jalur hewan, jalur setan, dan jalur hantu. Jitiansing tidak asing dengan enam jalan reinkarnasi. Dalam kenangan luas di benaknya, ada gambaran kehendak dan reinkarnasi jalan surgawi. Dia tahu bahwa jika seseorang menghadapi enam jalan reinkarnasi setelah kematian, jalan surgawi akan mengatur agar mereka bereinkarnasi. Namun, dia sekarang sedang menjalani kesengsaraan, dan dia sedang menjalani ujian reinkarnasi jalan surgawi. Dia adalah reinkarnasi dewa, dan tidak peduli enam jalan mana yang dia masuki, itu akan dianggap karma buruk. Terlebih lagi, begitu dia melangkah ke dalam reinkarnasi, dia harus memulai yang baru, menerima pengaturan jalan surgawi, dan menghadapi hal yang tidak diketahui. 1860 Jika pencapaian besar itu kurang, maka tidak ada salahnya. Besar seperti semak belukar, kegunaannya tidak terbatas. Langit dan bumi tidak kenal ampun. Enam jalan reinkarnasi tidak kekal. Saya adalah yang maha agung. Ji Tian Xing duduk bersila di kehampaan sambil melantunkan mantra di dalam hatinya. Dia melambaikan telapak tangannya di depannya, dan cahaya ilahi kemasan dan putih bersinar. Ingatannya agak kabur dan tidak lengkap. Dia tidak ingat dari mana dia mempelajari mantra-mantra ini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah teknik mistik yang pernah dia gunakan untuk melawan enam jalan reinkarnasi. Cahaya kemasan dan putih dengan cepat mengembun di depannya membentuk pedang emas dan putih misterius yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Saat dia terus melepaskan kekuatannya, pedang besar itu juga tumbuh pesat dan menjadi semakin megah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mungkin sehari, mungkin setahun. Pedang ilahi emas dan putih telah tumbuh setinggi lebih dari 10 ribu kilometer, dan hampir menembus seluruh kehampaan. Merusak. Jitiansing tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mampu menembus emas dan membelah batu. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyatu menjadi pedang besar. Detik berikutnya, pedang besar itu terangkat ke udara dan menembus kehampaan yang tak ada habisnya, meledak dengan cahaya putih ilahi yang tak terbatas. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Kekosongan hitam yang luas dan tak terbatas ditembus oleh pedang raksasa, dan dengan cepat hancur dan hancur. Kekosongan runtuh, dan enam jalan reinkarnasi juga menghilang. Kegelapan yang tak terbatas menghilang, dan cahaya kembali ke sekelilingnya. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa dia masih duduk di langit, dan tidak ada orang di sekitarnya. Lebih dari 50 kilometer jauhnya, ada lebih dari 100 penonton berdiri di langit. Nenek Long dan Yun Yao berdiri di depan kerumunan, menatapnya dengan wajah bahagia. Mereka bersemangat dan bahagia. Tanpa ragu, dia akhirnya menyelesaikan enam jalan kesengsaraan reinkarnasi. Sorakan yang intens muncul dari kerumunan. Lebih dari 100 orang berteriak kegirangan. Ji Tian Xing meluruskan jubah putihnya dan perlahan berdiri di langit. Dia membuka tangannya dan melihat ke langit, bersiap menerima baptisan cahaya ilahi. Usaran awan kesusahan di langit dengan cepat menghilang dan berubah menjadi bola cahaya keemasan yang mengalir turun seperti banjir. Suara mendesing. Cahaya keemasan menyelimuti dirinya dan dengan cepat mengebor ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihirnya meningkat dengan cepat. Kekuatannya juga meningkat pesat. Ini adalah baptisan dao surgawi, serta hadiah karena berhasil melampaui kesengsaraan. Seperempat jam kemudian, Ji Tian Xing akhirnya selesai menyempurnakan cahaya emas suci. Sekarang, dia telah mencapai tahap kesengsaraan tingkat dua, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, memberikan semua orang rasa penindasan yang kuat. Perasaan Nenek Long paling jelas, dan dialah yang paling terkejut dan takjub. Ini karena dia memandang Ji Tian Xing seolah-olah dia sedang menghadap Dewa Penguasa Sungai Luo. Sulit dipercaya, dia baru berada di tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan, tetapi auranya belah diri. Bahkan aku merasa hormat padanya. Jenius mengerikan macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Nenek Long bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat gembira sehingga dia tidak bisa tenang. Saat ini, angin dan awan antara langit dan bumi menghilang. Langit kembali berwarna biru-biru, dan sinar matahari kemasan juga muncul kembali, menyinari Gunung Luoshen. Ji Tian Xing melangkah melintasi langit dan terbang mengikuti angin. Dia berdiri di depan Yun Yao. Dia memandang Yun Yao dengan lembut dan tersenyum. Yao Yao, aku membuatmu khawatir. Ketika dia melampaui kesengsaraan, Yun Yao melihat bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia benar-benar ketakutan dan sangat khawatir. Untungnya, dia berhasil menyelesaikan kesengsaraannya dan kembali dengan selamat. Yun Yao menganggup dan berkata dengan lega, bagus kalau kamu baik-baik saja. Saya tahu bahwa betapapun berbahayanya kesengsaraan surgawi, itu tidak akan sulit bagi Anda. Ayo kembali. Ji Tian Xing meletakkan tangannya di pinggangnya dan berbalik untuk pergi bersamanya. Nenek Long tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan buru-buru mengikutinya. Bocah tercelah, beraninya kau menipuku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Dia mengerutkan kening dengan tidak senang dan bergegas ke Cloudwater Palace untuk melaporkannya. Banyak diaken, murid Tuhan, dan penjaga tetap tinggal di tempat mereka berada. Mereka berdiskusi dalam kelompok dalam waktu yang lama sebelum perlahan-lahan bubar. Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke istana air awan. Mereka baru saja duduk di kamar mereka. Sebelum Ji Tian Xing sempat menyesap tehnya, Nenek Long masuk. Tian Xing, bocah nakal, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Nenek Long datang ke depannya dan berpura-pura marah. Dia berkata dengan marah, jangan mengira aku akan melupakannya hanya karena kamu telah melampaui kesengsaraan. Ji Tian Xing dan Yun Yao saling memandang, dan keduanya tersenyum. Yun Yao tidak bisa menahan tawa. Dia mengirimkan transmisi suara ke Tian Xing dan berkata, Jelaskan sendiri, Tian Xing. Saya tidak dapat membantu Anda. Ji Tian Xing tidak mengatakan apapun. Dia memandang Nenek Long dengan ekspresi bingung dan bertanya, Nenek, berapa skor di antara kita? Aku tidak berhutang uang padamu. Batuk, batuk Nenek Long hampir tersedak. Dia mendengus dan berkata, Huff, apakah kamu berpura-pura bingung denganku? Bagus, kemudian Anda bisa tinggal di Gunung Luoshen. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Ji Tian Xing segera berpura-pura tercerahkan dan berkata, Oh, saya ingat sekarang, Anda sedang membicarakan perjanjian kita sebelumnya. Sayangnya, lihat ingatanku, saya sebenarnya melupakan hal yang begitu penting. Dia tersenyum dan berkata kepada Nenek Long dengan sikap ramah, Nenek Long, kuakui aku pernah bersekongkol melawanmu sebelumnya. Namun, aku juga ingin memberimu kejutan. Sekarang saya telah mencapai tahap kedua dari tahap crossing kesengsaraan, Anda harus memenuhi janji Anda dan mengizinkan saya pergi ke perbatasan utara, bukan. Nenek Long memandangnya dengan senyum tipis dan bertanya dengan suara rendah, Kamu berbohong padaku. Apa menurutmu aku akan menyetujui ini? Ini, Ji Tian Xing tiba-tiba terdiam. Dia tidak menyangka Nenek Long akan menyangkalnya. Melihat dia tidak berdaya, Nenek Long tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Anda selalu menciptakan keajaiban. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Apakah kamu senang sekarang? Tidak peduli betapa menantangnya Anda, akan ada saatnya Anda dikalahkan. Pada saat ini, sosok berjubah hitam dengan cepat masuk dari pintu. Pemuda berjubah hitam ini adalah Zibai. Tuan, ada berita penting. Dia buru-buru masuk ke kamar dan hendak melaporkan berita itu. Tetapi ketika dia melihat Nenek Long hadir, dia segera menutup mulutnya. Nenek Long memandang Zibai dan berkata kepada Ji Tian Xing, baiklah, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Tian Xing, kamu tinggal di Cloudwater Palace. Anda tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan hendak pergi. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan segera membujuknya, Nenek Long, harap tunggu. Dia memandang Zibai dan berkata, Zibai, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Zibai ragu-ragu sejenak. Kemudian dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Tuan, saya baru saja menerima pesan dari Dewa Agung. Situasi di gunung sangat kritis. Dewa besar berharap Anda dapat kembali dan mengambil alih. aku terima kasih telah menyeram T fin maya. Tidak mengatakan